Oke guys, balik lagi sama gue, ya karena datang gak bisa bohong ya, oke Tadi gue mau bahas sama TEMAS ya, ini sama pelayaran juga Lu bisa lihat sendiri lagi to the moon ya, kenceng juga naiknya mirip SMDR Ya, harganya di bawah SMDR dikit Ya, dan hari ini Senin dia naik Ya, 0,99% ya Oke Dia bergerak di bidang pelajanan pengiriman lah Layanan bongkar muat Ya Samen dipegang PT TEMAS Lestari 80%, masyarakat 19% Oke Ini bisnisnya pelayaran 64%, bongkar muat 30%-an Ya, kayak gitu guys ya, oke kita lihat aja laporan keuangannya Sebenernya gue udah bikin yang kuartal 4 kemarin ya Gimana kalau gue gak salah ingat Itu gue ngomong bahwa, kalau kita berdasarkan data laporan keuangan kuartal 4 2021, maka harga TEMAS harusnya saat ini udah kemahalan Harusnya, nah sekarang kan udah kuartal 1 keluar nih 2022 Nah, kita lihat lagi Ini mahal apa enggak Gitu ya Gue udah lihat banyak saham perusahaan pelayaran selega guys ya, selain SMDR PSSI gue udah lihat, Hais udah lihat Termasuk ini, dan satu lagi Nelly sih gue udah lihat Nelly nanti next gue bahas nih Gue cuma mau ingetin, jangan sampai isu lebih gede dari laporan keuangannya Hati-hati guys ya Jangan sampai isu lebih gede Lo Lo haka kebanyakan karena isu, bukan karena laporan keuangannya Datanya gak menunjukkan itu, tapi lo haka terus Terjadi di kasus apa? Kemarin, konstruksi Ya, karena IKN mau Ibu Kota Baru berarti Muncul lah isu beredar bahwa Perusahaan konstruksi bakal naik ya Rame-rame masuk konstruksi gak taunya banyak yang jong Gitu Terus isu apa lagi nih? Nikel Ya, Elon Musk mau masuk Indonesia Sehingga harga-harga perusahaan nikel, tambang nikel tuh Naiknya gak ngotak cepet banget Mengakibatkan Harga saham naik lebih cepat Cepet banget dan naiknya gak Gak kira-kira Sehingga menyebabkan harga sahamnya jadi kemahalan Contoh Antam jadi kemahalan Dan lo masuk di pucuk Ketika masuk di pucuk ternyata itu udah room growth-nya melewati room growth batasannya Sehingga yang terjadi terkoreksi Antam ke harga arusnya Sehingga banyak yang nyangkut tuh Gue lihat di Antam tuh Ya Karena isu Termasuk juga ini isu pelayaran kan Karena SMDR lagi heboh Sehingga diasumsikan Oh apakah nanti Perusahaan kayak Tema Snelli Tingkat kecil ya PSSI dan yang lainnya Apakah kamu jadi the next SMDR TPMA gitu ya Nah itu Sehingga menimbulkan kenaikan harga guys Gue udah liat beberapa Semua saham pelayaran Yang masih room growth-nya paling gede Sekarang ini cuma SMDR gue liat Yang lain udah mentok Gue rasa Ya Udah di harga mahalnya gitu loh Sebenernya room growth-nya masih ada Cuma lo udah bayarin lewatin harga itu sekarang Kebanyakan gue liat ya Gitu Oke kita bahas aja Temas nih ya 1,1 triliun ekuitas 1,1,8 Naik 5% 1,2 Naik 6% Dan 1,9 Naik 52% Ya Ini Naiknya gede banget guys Ekuitas ya Ini emang Tanda-tanda beggar sih Emang kayak gini ya Ekuitasnya Tanda-tanda bakal beggar Biasanya Jumlah saham berdar 5,7 miliar Maka book value 196 208 221 Dan 337 Nah lo hati-hati GZ sekarang nih Book value Sebenernya cuma 337 Ya Lo beli di harga 3000an tuh Dan bersepuluh kali ya Jadi Mahal atau enggaknya Tergantung labanya Nanti kita ukur dari laba Kemahalan enggak Ya Itu aja Book value naik 21% Maka 337 Kali 21% Maka Book value di 2023 adalah 409 Kenaikan rata-rata Per bulan 2,03% Maka ini Kalau gue kali 3 kali Maka Book value dia Di 2022 Ini adalah 357 Ya Harga rata-rata Sam 148 82 137 Dan sekarang 2136 PBV Waktu itu 0,7 Ini hancur banget 0,3 Lalu mulai naik 0,6 Dan sekarang 6,34 PBV-nya guys Jadi 6,34 Kemahalan enggak 6,34 ini Ya Lihat labanya Kalau memang labanya Sangat luar biasa Ya enggak kemahalan Gitu loh Tapi kalau emang labanya Enggak sebanding Sama PBV-nya Akan jadi kemahalan Nah nanti kita lihat Kita bahas di laba ya Oke Gue mau proyeksiin harganya Maka gue perlu PBV-nya ya Proyeksiin PBV-nya Labanya 33 miliar Ke 300 miliar ya Naik 500 900% Gila Hampir 1000% Labanya nih ya Berarti gede banget Room growth-nya Berarti ini Kalau gue kali Segitu Maka gue dapet PBV 63 Maka per bulan Naiknya 21% Kalau ini gue kali 3 kali Maka akan tembus PBV 7,67 Nah angka ini Yang gue pake ya 7,67 Maka gue dapet Harga prediksi 2738 Sekarang PBV aslinya 3070 357 Iya 8.59 PBV sekarang ya Ini berarti Ingat ya guys PBV gede Enggak berarti Itu barang jelek Enggak berarti Ya Itu menandakan Orang berani Bayar harga berapapun Karena Entah bisa Karena isunya Yang luar biasa Bagusnya Atau emang karena Perusahaan itu bagus Antara dua itu aja Atau mungkin karena ada isu Ya Bisa aja Jadi ini meningkat Cukup tajam 6,3 Ke 8,59 Hanya dalam Jangka waktu Satu kuartal Ya Oke Nah sekarang kita bahas laba yuk Nah dari sini kita bisa ngukur nih Temas nih kemahalan gak di 3 ribu ya Lalu 42 miliar Lalu Turun 3 miliar ya 90% Lalu naik 33 miliar Naik 776% Dan naik 340 miliar Naik 900% Ya Naiknya gila ya 900% Ya Nah kita lihat ROE nya 3% Kali 4 12 Bagus 0,3 Berarti cuma 1,2% jelek Ini 2,6 Kali 4 10 Sedang Bagus lah Ini 17 Berarti kali 4 40 60% Gila ya Ini emang udah Angka-angka beggar guys Udah angka-angka beggar ya Udah pasti nih Angka beggar Tapi tentu Kita lihat Apa dia udah lewatin Moment beggarnya belum Di harga 3 ribu Nah Kita nih yang mau kita ukur nih Ya beggar sih boleh Ini emang udah jelas beggar banget ya Tapi kita mau lihat sekarang Udah kemahalan belum Masih ada potensi grow gak Di harga sahamnya ya Bukan perusahaannya Perusahaannya sih masih grow ya Cuma Padahal gue lebih banyak Nemuin kasus Perusahaan bagus Tapi harga sahamnya kemahalan Udah Udah overprice Dia gak bisa naikin lagi Harga sahamnya Terjadi akan terkoreksi Harga saham Seharusnya kayak kemarin Tower ya Udah gue bahas tuh Ya perusahaannya bagus banget Cuma lu karena beli Gak terlalu mahal Harga sahamnya Jadi dia gak bisa Ngangkat lagi harga sahamnya Itu akan turun Itu Nah ini sekarang kita lihat Temas ini gimana ya EPS 7.41 0,68 5.93 Dan sekarang ini punya EPS tertinggi 59 ya Wow Ini kuartal 4 Takti-takti EPS 16 11 122 ya Dan sekarang Dia punya 59 nih Kalau potensi dia Kinerjanya sama aja Maka akan tembus 240 Kali 4 ya Dia berpotensi punya EPS 240 Tutup buku 2022 ini ya Nanti dibagiin Dividendnya Di 2023 kan Nah dari sini Kita bisa ngukur Sekarang Temas ini mahal apa Enggak Bisa Bisa diukur Ya Oke kita lihat Dividendnya ya Gue ngukur selalu Dari dividen guys ya Makanya Kalau saham yang Gak ada dividen Gue gak bisa ngukur Pada akhirnya Ya Ada gak bisa Ngukur Gak jelas Kemana mahal Atau enggak Ya susah Gak jelas Makanya hindarin deh Perusahaan yang gak bagi Dividend Ada gak perusahaan yang gak bagi dividen naik Ya ada Tapi lo standarnya apa Ada gak yang bisa jelaskan Orang-orang itu Yang bilang Sekarang PNLF lagi naik Bisa jelaskan gak di naik PNLF naik kan abis naik Dia turun lagi Udah biasa Ini contoh ya Perusahaan yang gak bagi dividen Modalnya kayak gini nanti Gini-gini aja kan 17 tahun lalu Harganya 160 Naik Harga 220an Ya kan Nah nanti turun lagi Kayak gitu Naik turun lagi Sekarang Setelah 17 tahun kemudian Dia juga tetap di harga 280an Ini contoh perusahaan Gak bagi dividen Gak ada sama sekali Standar ngukurnya Dan dia gak pernah tembus Di PBV 1 ya Karena gak pernah bagi dividen Nah ini Ini kan dia lagi naik nih PNLF nih Nanti juga jebol lagi Udah biasa nih Ini kan cerita-ceritanya Dia udah sama Terulang-ulang terus aja Dari tahun ke tahun Gitu Ya itu Kalau gak perusahaan Gak bagi dividen ya Lo Gak akan bertahan Harganya dia Gak ada tolak ukur Tapi kalau perusahaan Bagi dividen Kita bisa ngukur Itu enaknya Ya Waktu itu dia bagi 3 2,4% DPR 22% Ini DPRnya Kecil ya guys Gue tandain lo aja nih Terus dia bagi 43 nih Padahal cuma IP11 Dia nombok nih disini Nombok Maka DPRnya 398% Nombok Disini Yieldnya 52% Waktu itu Gede banget Dia nombok Karena nih disini Lalu 2021 Punya IP122 Dia bagi 21 Cuman 17% Ya Yieldnya 15% Di harga itu Tapi di harga sekarang Ya Gak mungkin Segitu Ya Nah Karena kita udah Dapat data Kira-kira dia bagi 20% Dan dia berpotensi Tembus Dividend Yield Sorry IPS 240 Maka gampang Ngitungnya gini 240 Ya Dia berpotensi Bagian Dividend 48 Nanti guys Ya 48 Ya Yield Cuman 2% Di harga sekarang ya Oke Nah 48 Kita bisa ngukur Harga mahal Atau enggak Gue selalu Pakai rumus Kali 10 Kali 15 Kali 20 Oke Ya Dari dividennya 48 Kan dividennya Berpotensi nih Tahun depan Kali 10 Harga murahnya 480 Kenapa Kali 10 Karena berarti Kali 10 Dapet 10% Berarti orang Masih rebutan Nama barang itu Bakal Di hakain Barang lo Ya Karena gue Standarnya Kontrakan rumah Gitu loh Kalau kontrakan rumah Kan return 6% Pertahun Jadi Kalau lo Ada Ada saham Yang returnnya Di atas itu Terangkan rumah 10% Lo pasti direbutin Barang ini Gitu Makanya gue kali 10 Maka gue bilang Temas di harga 480 Ini murah Harga mahalnya Adalah lo Kali 20 Nanti kan 960 Ini udah harga Mahalnya Kenapa Kali 20 Karena lo Hitung aja Kalau dividen 48 Kali 20 Berarti Jilo Cuma 5% Udah dibawa Rumah kan Nah Kalau udah Dibawa itu Umumnya Umumnya Pasti Dikit lagi Orang yang Tertarik Makin dikit Otomatis Harga sahamnya Kan stuck Gitu loh Ya Lama Naiknya Gitu Kalau udah Lewatin Makanya Kalau udah Di atas 20 Ke atas Dari dividennya Pasti mahal Lama ya Realistis Umumnya Tembus Kali 15 Biasanya Gue lihat ya Berarti 480 Kali 15 Kan berarti Tambah 240 Berarti 7 720 Ya Ya betul Ya seginilah Harganya Temas Ini dengan Hitung DPR 20% Ya Berarti Sekarang TMS 3000 Mahal gak Ya lu Udah tau Sendiri Udah Lewatin Ini Kenapa Gue bilang Mahal Karena Lu Potensi Dividen Tahun Depan Lu bagi Harga Sekarang Lu Cuma Dapet Yield Ya 3000 1,6% Lu Masuk Di harga Sekarang Cuma Dapet Yield Tahun Depan 1,6% Gue Tanya Ada Nggak Orang Yang Mau Borong Barang Begini Ya Kalau Harganya Ada Segini Nggak Ada Nggak Ada Itu Tapi Sekarang Kenapa Bisa Tembus Gini Karena Ada Isu Tadi Gue Bilang Dicari Mana The Next SMDR Nah Itu Akibatnya Isu-isu Itu Bergerak Sehingga Saham-saham Perkapalan Yang Yang Kecil Pun Ikut Kena Sama Jadi Naiknya Cepet Banget Gitu Karena Kebanyakan Yang Beli Tidak Membaca Laporan Keuangannya Hanya Berpikir The Next SMDR Gitu Itu Guys Yang Terjadi Ya Jadi Kalau Lo Tanya Gue 3000 Dibagi 48 Dari Dari Dividend 62 Kali Udah Mahal Ya Gue Hitung Standarnya 10 Sampai 20 Lewat 20 Pasti Mahal Gue Kalau Dia Bagian Depan 50% Gimana Berarti 120 Kalau Dia 120 Maka Kita Dapat Angka Baru Sumpah Benar Si Tema Dividend 50% Tapi Sejarah Mencatat Dia Cuma 20% Manajemen Dia Dan Pemegang Samp Tertingginya Kalau Dia Bagi 120 Maka Harga Wajarnya Akan Berubah Ke Sampai 2400 Kan Berarti Baru Mahal Di 2400 Ke Atas Ya Kalau Dia Dibagi Di harga 3000 Dulu Dapat Yield 4% Ya Masih Sedong Masih Masih Masuk Akal Masih Diterima Tapi Memangnya Udah Lambat Pasti Ini Kalau DPR 50% 120 Nah Ini Lagi Jadi Bahkan Gue Bilang Di DPR 50% Pun Kalau Di DPR 50% Pun Ya Kan Berarti Harganya Sekitar Direng Segini Ya Berarti Lo Beli 3000 Udah Kemahalan Ya Yang Terjadi Apa Nanti Biasanya Kalau Udah Begini Terjadi Harga Sahamnya Susah Naik Ini Udah Kemahalan Jadi Lo Udah Di Harga Mahalnya Sekarang Dia Dia Akan Susah Naik Ya Akan Stuck Di Situ Nanti Ending Ending Mulai Turun Pelan Pelan Terjadi Di Kasus Antam Ini Contoh Gue Kasih Tahu Perusahaan Yang Bagus Tapi Udah Kemahalan Dia Stuck Disini Ini Kan Harga Mentok Dia Disini Gue Udah Bikin Videonya Dia Stuck Akan Ulang Ulang Aja Terus Disini Lama Lama Dia Pelan Akan Turun Semasa Akan Balik Ke Harga Fundamental Itu Yang Dimaksud Ya Jadi Persimpulan Gue Temas Ini Akan Kembali Ke Fundamental Ya Fundamental Nya Lagi Jadi Jujur Gue Ngomong Udah Kemahalan Temas Di Harga 3000 Karena Lo Kalau Dia Bagi Itu Lo Cuma Dapat 1% Kalau Yield Bahkan Kalau Bagi 50% Lo Dapat 4% Itu Kalau Dia Bagi 50% DPR Kalau Nggak Bagi Ya Gitu Ya Oke Jadi Gue Sudah Simpul Ini Emang Perusahaan Bagus Kayaknya Growing Masih Ada Masih Kenceng Gue Rasa Tapi Karena Lo Kalau Beli 3000 Yang Terjadi Dia Terkoreksi Dulu Tetap Terkoreksi Dulu Ya Sama Perusahaan Tower Yang Kemarin Gue Bahas Perusahaannya Bagus Karena Lo Belinya Di Harganya Udah Kemahal Dia Mau Naik Pake Apa Yang Terjadi Akan Dia Terkoreksi Dulu Baru Dari Harga Harusnya Baru Dia Mulai Ngerangkak Lagi Naik Kayak Gitu Sama Oke Semoga Video Ini Bermanfaat Sampai Sampai Ketemu Lagi Video Berikutnya Karena Data Nggak Bisa Bong Nggak Nggak